Halo Sobat Kompas TV, saatnya kita update 3 berita terpopuler pada hari ini bersama saya Karis Maneng Tias di Top 3 News Kompas TV. Berikut berita selengkapnya. Nah Sobat Kompas TV, untuk berita yang pertama ada Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim Wahyu Imam Santoso mendatangi rumah pribadi Ferdi Sambo serta rumah di Jalan Durian 3, tempat pembunuhan Brigadir Yosua. Pemeriksaan di rumah Ferdi Sambo di Jalan Sangguling diikuti oleh Hakim, Jaksa, dan Kuasa Hukum. Pemeriksaan di rumah Saguling berlangsung tertutup. Hakim juga mendatangi rumah Ferdi Sambo di kawasan Durian 3. Hakim sempat memeriksa lokasi penembakan Yosua Huta Barat dan memeriksa ruang termasuk kamar Putri Candrawati. Selanjutnya, sahabat Kompas TV, polisi mahasiswa menetapkan pelaku penculikan terhadap Malika sebagai tersangka penculikan anak. Berikut liputannya untuk kamu. Kapolres Jakarta Pusat, Pombes Pol Komarudin menyampaikan bahwa Iwan Suwarno sudah ditetapkan sebagai tersangka penculikan anak. Komarudin menyampaikan pelaku terancam hukuman hingga 15 tahun penjara. Hingga kini, kepolisian masih membutuhkan hasil visum untuk menambah bukti terkait dengan penculikan. Dari apa yang sudah dilakukan oleh tim dan juga proses penelitian DPO, tim berhasil menamankan terduga pelaku yang semalam telah kami tetapkan sebagai tersangka atas lugaraan penculikan dengan persangkaan pasal sementara. Dan sementara kami telahkan pasal 76-F yang berbunyi setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau kurus serta melakukan penculikan, penjualan dan atau perdagaran aman. Untuk pasal 83-R.I. no. 35 tahun 2014, kancaman hukuman paling lama 15 tahun. Dan untuk berita yang terakhir, sahabat Kompas TV, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi pemerkosa belasan santri Heri Wirawan. Dengan ini, Heri Wirawan tetap difonis dengan pidana mati. Sebelumnya, pihak Heri mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait ponis hukuman mati. Namun, Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim Agung Sri Murwah Yuni dengan anggota Hidayat Manau dan Prim Haryadi menolak kasasi yang diajukan oleh Heri Wirawan. Nah, sahabat Kompas TV, itu tadi 3 berita terpopuler hari ini. Mana nih berita yang paling menarik untuk kamu, sahabat? Sampaikan di kolom komentar ya. Pastikan juga kamu sudah like lalu share video ini. Saya Karis Manitias, pamit undur diri. See ya!